Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dong Hua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi. Yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Dong Hua Ancient Supremacy. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1941 Pengasinga Lin Yun melihat sekeliling dengan hati-hati, dan menyadari bahwa cairan dewa naga sejati di dalam kuali itu berwarna merah. Tapi cairan suci naga sejati itu murni tanpa sedikitpun bau darah, malah mengeluarkan energi spiritual. Itu seperti cairan kristal, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cairan suci naga sejati di sini berbeda dari dunia luar, dan materialnya setidaknya adalah binatang iblis raja yang berusia lebih dari 500 tahun. Mereka umumnya memiliki garis keturunan klan naga kuno, Bai Xiao menjelaskan. Cairan suci naga sejati kelas tujuh ini. Ini diperingkat dari kelas satu sampai sembilan, dan yang di atas kelas lima dapat dianggap kelas tinggi. Jadi ini adalah kelas tinggi di antara kelas-kelas tinggi. Tanpa dia mengatakan apapun, Lin Yun secara alami merasakan perbedaannya juga. Cairan dewa naga sejati yang dia gunakan di masa lalu kira-kira berada di tingkat ketiga. Kemurnian tingkat ini tidak dapat dibeli dengan uang, dan bahkan pavilion Tian Xing tidak dapat memurnikannya sendiri. Ini membutuhkan fondasi tanah suci, memberi Lin Yun pengalaman yang membuka mata. Bagaimana dengan kelas delapan dan sembilan? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kelas delapan disempurnakan dengan naga jiao berusia seribu tahun, dan mereka bisa dianggap sebagai naga darah campuran. Tapi mereka adalah tingkat yang sama sekali baru dari binatang iblis berdarah naga lainnya, Bai Xiao tersenyum. Dia melanjutkan, adapun kelas sembilan, itu dimurnikan dengan darah naga sejati, dan Sekte Dao Surgawi hanya memiliki setengah kuali dari itu. Lin Yun terkejut, mendengar bahwa Sekte Dao Surgawi bahkan memiliki cairan suci naga sejati kelas sembilan. Bagaimanapun, naga sejati tidak bisa lagi dilihat di era naga suci saat ini. Di atas kelas sembilan adalah cairan suci naga ilahi, yang sangat langka. Mungkin hanya kekaisaran naga ilahi yang memilikinya. Lanjut, Bai Xiao. Adik laki-laki Ye, yang ada di danau sudah lebih dari cukup jika Anda berencana untuk meredam fisik Anda. Dan tidak perlu menghabiskan semua poin kontribusimu untuk itu, kata Wang Yue. Dia ingin menasihati Ye Qingtian sejak lama karena itu adalah 500 ribu poin kontribusi, dan Ye Qingtian bahkan tidak mengedipkan matanya untuk menukar semuanya dengan cairan suci naga sejati. Tidak perlu khawatir. Aku akan mendapatkan 2.000 kg cairan suci naga sejati. Lin Yun sudah mengambil keputusan. Oke, aku akan segera mengaturnya. Apakah Anda masih membutuhkan seni mengejar matahari ilahi? Bai Xiao bertanya. Dia tahu hadiah untuk menjadi juara grup D adalah 500 ribu poin kontribusi, dan ini adalah jumlah yang sangat besar yang mungkin tidak dapat dikumpulkan oleh murid orang suci biasa, bahkan jika mereka menghabiskan waktu 10 tahun. Tapi Lin Yun bahkan tidak mengedipkan matanya untuk menggunakan semuanya. Ya? Jawab Lin Yun. Bai Xiao dan Wang Yue bertukar tatapan karena Ye Qingtian seharusnya tidak memiliki lebih banyak poin kontribusi untuk seni mengejar matahari ilahi. Setelah mereka meninggalkan ruangan, Bai Xiao membawa mereka ke ruang catatan tersembunyi. Ada banyak sekali potongan batu giok di sini, dan setiap potongan batu giok memancarkan cahaya yang berbeda. Bai Xiao mengatakan bahwa slip giok yang memancarkan cahaya merah adalah teknik bela diri roh hantu. Lin Yun melihat sekilas, dan setidaknya ada seribu slip giok. Ini secara alami membuatnya tercengang, dan dia bertanya-tanya apakah sekte pedang juga semulia ini di masa lalu. Kemudian lagi, ini juga merupakan keuntungan dari kekuatan yang kuat. Seni mengejar matahari ilahi sedikit rumit karena dibagi menjadi beberapa bagian, bela diri mendalam, istana valet, jiwa surgawi, empirean, inti elisian, denyut naga, maklumat samsara, dan alam suci. Bai Xiao menatap Lin Yun dengan keraguan singkat dan melanjutkan, kamu akan membutuhkan setidaknya 400 ribu poin kontribusi untuk menukarnya. Mengapa saya tidak meminjamkannya kepada Anda? Wang Yue bertanya. Aku juga bisa meminjamkanmu, kata Bai Xiao. Dia adalah seorang saint setengah langkah dan anggota Golden Guard. Jadi dia secara alami memiliki beberapa akumulasi, belum lagi dia baru saja melewati usia 100 tahun, dan dia tidak tampil sebagai ahli alam suci semu. Terima kasih, tapi tidak apa-apa. Lin Yun mengeluarkan medali sebelum Wang Yue dan Bai Xiao bisa menanggapi. Tapi medalinya berbeda dari murid-murid suci lainnya karena ada jejak darah, darah sepetapa agung. Ketika Wang Yue dan Bai Xiao melihat darah di medali, wajah mereka berubah, dan mereka menatap Ye Qing Tian dengan tidak percaya. Itu terutama terjadi pada Wang Yue karena statusnya sudah di bawah Ye Qing Tian sebagai murid suci biasa. Kesenjangan di antara mereka hanya meningkat sekarang karena Ye Qing Tian benar-benar menjadi murid terpencil dari petapa agung asal naga. Ini berarti Ye Qing Tian telah menjadi penerus Great Origin Great Saint. Singkatnya, Ye Qing Tian akan mewarisi kekayaan sepetapa agung ketika suci agung asal naga meninggal, dan mereka tidak dapat membayangkan kekayaan yang akan diwarisi oleh Ye Qing Tian. Bai Xiao menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan berkata, Adik laki-laki Ye, ikutlah denganku. Sebelum petapa agung asal naga menjadi tetua suci, dia meninggalkan banyak poin kontribusi. Wang Yue tidak bisa lagi mengikuti mereka, jadi dia tersenyum pahit, melihat siluet Bai Xiao dan Ye Qing Tian. Bahkan jika dia menjadi murid terpencil gurunya, tidak mungkin seorang Saint Lord bisa sebanding dengan seorang Great Saint, belum lagi Wang Yue hanyalah salah satu dari sekian banyak murid gurunya, dan ini berarti orang lain bersaing dengannya. Dia tidak bisa menahan perasaan cemburu saat melihat siluet Lin Yun. Dia bergumam, mengapa petapa agung asal naga tidak mengambilku sebagai muridnya saat itu. Di lantai tertinggi aula kontribusi, Bai Xiao membalik-balik buku dan mengangkat kepalanya, petapa agung asal naga meninggalkan 8 juta poin kontribusi, dan Anda harus mewarisinya sesuai aturan. Lin Yun membuka mulutnya karena terkejut, terkejut dengan apa yang dikatakan Bai Xiao. Dia berseru, begitu banyak. Setelah menjadi Saint Elder, mereka tidak lagi membutuhkan poin kontribusi. Tapi mereka akan meninggalkan beberapa untuk diwariskan, Bai Xiao tersenyum. Tapi meski begitu, jumlah poin kontribusi yang ditinggalkan oleh pendeta agung asal naga lebih banyak dari yang lain. Baiklah, bagaimana Anda berencana menggunakannya? Tukarkan semuanya kecairan suci naga sejati selain dari seni mengejar matahari ilahi, kata Lin Yun setelah merenung sejenak. Apa? Bai Xiao berseru kaget. Jika Ye Qingtian menukar semua poin kontribusi kecairan suci naga sejati, itu akan menjadi sekitar setengah kuali, yang agak terlalu sulit dipercaya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Ye Qingtian adalah murid terpencil dari sepetapa agung. Dia terbatuk dan berkata, kamu juga bisa mendapatkan darah gagak emas atau bulu orang suci dengan mereka. Tidakkah kamu ingin berlatih seni mengejar matahari ilahi? Mereka secara alami akan berguna. Itu juga bisa. Tukarkan poin kontribusi yang tersisa dengan cairan dewa naga sejati, kata Lin Yun, menganggupkan kepalanya. Bai Xiao tidak bisa berkata-kata karena tampaknya Ye Qingtian benar-benar bertekad untuk mendapatkan cairan suci naga sejati. Dengan begitu banyak, Ye Qingtian akan membutuhkan beberapa tahun untuk menyelesaikannya. Ketika Lin Yun meninggalkan aulah kontribusi, dia pergi dengan hampir 20 ribu kilogram cairan suci naga sejati, 60 kilogram darah suci gagak emas, seni mengejar matahari ilahi yang lengkap, dan 18 bulu suci gagak emas. Dia awalnya ingin menukar bulu-bulu-bulu gagak emas, tapi itu terlalu langka di dalam sekte Dao Surgawi. Kelangkaan bulu-plum berada pada tingkat yang sama sekali baru daripada bulu biasa. Ketika dia keluar dari aulah kontribusi, Wang Yue sedang menunggunya di luar. Dia berkata, saya sudah memikirkannya, dan tujuan hidup saya bukanlah rahasia. Anda tidak perlu mengajari saya teknik pedang itu sebagai gantinya. Oh, Lin Yun berseru terkejut. Hutan pemakaman dewa memiliki sebuah lembah yang disebut lembah pemakaman berjuta-juta. Langit lembah ini ditutupi awan darah dosa, dan gagak darah yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sana, kata Wang Yue. Dia melanjutkan, tapi tempat ini mengandung vitalitas yang penuh, dan banyak orang akan mempertaruhkan nyawa di sana untuk memahami tujuan hidup dan nasibnya jika Anda dapat memahaminya. Jadi saya tidak bisa mengajari Anda meskipun saya telah memahaminya. Lin Yun mengukir lembah pemakaman yang tak terhingga di dalam benaknya. Dia tidak terburu-buru untuk memahami niat hidup, tapi tujuannya adalah niat hidup mati. Sutra pedang langit ilahi menangkap aura kematian, sementara tulang naga biru mewakili vitalitas. Jadi dia mungkin bisa menggabungkan intensi hidup dan mati jika dia bisa memahami kedalamannya. Kemudian lagi, dia masih memiliki jalan panjang, dan dia hanya bisa memahaminya perlahan-lahan, bahkan setelah mencapai alam suci semu. Apa nama pedang itu? Anda hanya perlu memberitahu saya namanya, tanya Wang Yue. Saat Lin Yun mengingat kembali pikirannya, dia tersenyum, Aku yang menciptakan teknik pedang ini, dan itu disebut pedang awal. Jadi tidak salah juga menyebutnya cahaya awal. Kau yang menciptakannya. Wang Yue tercengang dan berkata, Ye Qingtian, Apa menurutmu aku bodoh? Bahkan guruku mungkin tidak bisa menciptakan teknik pedang seperti itu. Itu pasti diberikan kepadamu oleh petapa agung asal naga. Dia hampir yakin kalau teknik pedang ini adalah teknik pedang kuno dan itu seharusnya tidak lengkap karena klan Wang juga memiliki teknik bela diri yang tidak lengkap. Mereka sangat berharga, tapi menyempurnakannya tidaklah mudah. Hidup ini benar-benar kesepian ketika tidak ada yang mempercayai saya, bahkan jika saya mengatakan yang sebenarnya. Kau bisa datang padaku kapan saja jika kau ingin mempelajarinya, kata Lin Yun, dan dia tertawa sambil pergi. Dia tidak berniat berdebat dengan Wang Yue tentang hal itu. Ketika Lin Yun kembali ke halaman rumahnya, Lil Purple masih belum kembali, tetapi Lin Yun tidak terburu-buru untuk menyirami pohon Phoenix dengan cairan suci naga sejati. Dia ingin membiarkan Lil Purple melakukannya, dan dia pasti akan senang karenanya. Saat dia tersenyum, dia memasuki alam tiga nyawa. Dia memiliki banyak sumber daya, dan dia berencana untuk mengolahnya untuk waktu yang lama. Melihat buah tiga nyawa di tangannya, dia bergumam, itu seharusnya cukup untuk setengah tahun. Berkat buah tiga nyawa, kekuatannya telah mengalami peningkatan yang sangat besar dengan begitu cepat. Dia berencana untuk mencapai saluran ketujuh dari tahap kematian mendalam dalam sekali jalan. Itu tidak mungkin di masa lalu, tapi dia memiliki 300 ribu pil nirwana, darah suci gagak emas, dan bahkan cairan suci naga sejati. Darah suci dan cairan suci tidak dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi itu adalah harta karun langka yang dapat bermanfaat bagi kultivasinya. Waktu tidak menunggu siapapun, dan dia harus segera meningkatkan kekuatannya. N. Bab 1942 Permaisuri dalam Bahaya Lin Yun mengeluarkan seni mengejar matahari ilahi dalam alam tiga nyawa dan mulai memahaminya. Dia akan membagi waktu yang tersisa menjadi empat bagian. Dia akan menghabiskan enam jam untuk memahami seni mengejar matahari ilahi dan memurnikan darah suci gagak emas, enam jam berlatih sutra pedang langit ilahi, dan enam jam pada kanon pedang pemusnahan dunia naga dan pil nirwana untuk memperkuat kultivasinya, dan enam jam untuk tiga bentuk pedang terakhir dari pedang kunang-kunang ilahi dan menyempurnakan pedang permulaan. Tiga bulan berlalu dalam sekejap mata, dan Lin Yun menguasai bentuk pedang kesebelas dan kedua belas dari pedang kunang-kunang ilahi. Dengan itu, dia tinggal satu bentuk pedang lagi untuk menguasai pedang kunang-kunang ilahi sepenuhnya. Akan sangat mengesankan jika banyak orang yang berada di puncak tingkatan nirwana bisa menguasai tujuh sampai delapan bentuk pedang, tapi Lin Yun menguasai kedua belas bentuk pedang itu sebelum mencapai tingkatan nirwana. Dua bulan lagi berlalu dalam sekejap mata, dan Lin Yun mencapai saluran kenam puncak dari tahap kematian yang mendalam. Asal mula naga di dalam istana ungu juga mencapai ketinggian yang menakutkan. Kemajuan saya lebih cepat dari yang saya kira. Saya hanya menggunakan lima bulan untuk mencapai saluran kenam puncak dari tahap kematian mendalam. Lin Yun menarik nafas dalam-dalam dengan kilatan ketegasan mengalir melalui pupil matanya. Dia 60 persen yakin bahwa dia bisa membuat terobosan atau menunggu hingga setengah tahun dengan peluang yang lebih tinggi untuk membuat terobosan. Ayo kita lakukan. Itu sudah layak untuk dipertaruhkan karena ada 60 persen peluang untuk sukses. Lin Yun selalu tegas, dan dia tidak akan ragu-ragu saat memutuskan. Saluran kematian yang mendalam memiliki tujuh saluran, dan saluran ketujuh berbahaya karena di atasnya akan ada panggung nirwana. Lin Yun memejamkan mata dan mengedarkan kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix. Saat naga surgawi dan burung Phoenix ilahi muncul, pil nirwana di sekitarnya dihancurkan, dan aura nirwana yang padat mengalir ke dalam tubuhnya. Setiap benturan dari aura nirwana ini akan membuat tubuhnya bergetar, dan dia bisa merasakan benturan melalui organ dalamnya. Tidak ada yang akan melakukan hal seperti ini karena risikonya sangat besar dan menyakitkan. Lebih dari 200 kali percobaan kemudian, Lin Yun membuka matanya dan memuntahkan setegup darah. Dia menyeka darah dari bibirnya dan menyadari bahwa tangannya gemetar. Mari kita pelan-pelan sedikit. Lin Yun menghela nafas dan mengedarkan tulang naga biru untuk mengobati lukanya. Tapi wajahnya masih pucat karena luka di jiwanya masih ada. Tapi dia tidak beristirahat lama dan memejamkan mata untuk terus membuat terobosan. Dia tidak bisa beristirahat lama atau semua usahanya akan sia-sia. Setengah hari kemudian, kemacetan pada saluran ketujuh akhirnya mengendur dan dia berlumuran darah. Ini adalah metode yang mendominasi dan akan menyebabkan kerusakan yang signifikan pada fisiknya. Jika dia tidak berhati-hati, kultivasinya akan jatuh. Tapi Lin Yun mengertakan gigi dan mengandalkan kemauannya sebagai pendekar pedang untuk bertahan. Tujuh hari kemudian, Lin Yun sudah setengah jalan melalui saluran terakhir dan aura kematian yang dalam merembes keluar dari saluran terakhir mengalir melalui meridiannya. Rasa sakit itu membuat Lin Yun mati rasa dan tanah berlumuran darah saat dia menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Lanjutkan. Mata Lin Yun menjadi merah saat dia mengertakkan gigi. Dia ingin menyerah beberapa kali tetapi bertahan, berpikir bahwa tuannya kehabisan umur dan Tian Suan Xi yang ingin menguasai seluruh kehancuran timur. Lin Yun, tuanmu menderita sementara Tian Suan Xi masih hidup. Bagaimana kamu bisa menyerah? Apakah kau sudah melupakan ajaran gurumu? Apakah kau lupa bagaimana gurumu menyelamatkanmu saat itu? Ada suara gemuruh di dalam hatinya. Dia menekan rasa sakit dengan kegilaan yang mendukungnya. Tiba-tiba, aura nirwana di dalam alam tiga kehidupan mulai bergemuruh sebelum mengalir ke arahnya. Aura nirwana mengalir ke seluruh tubuhnya dan sepuluh pulsa naga berkumpul di dalam istana ungu miliknya. Tujuh saluran kehidupan yang mendalam dan saluran kematian yang mendalam dibuka secara bersamaan dengan aura kehidupan yang mendalam dan aura kematian yang mendalam berkumpul di dalam istana ungu miliknya. Dengan itu, dia akhirnya mencapai saluran ketujuh dari tahap kematian mendalam. Dia menarik nafas dalam-dalam dan luka-lukanya mulai pulih dengan cepat. Tidak mudah baginya untuk mencapai saluran ketujuh dari tahap kematian mendalam, tapi dia akhirnya mencapainya. Merasakan aura kematian yang mendalam dan kehidupan yang mendalam berkumpul di dalam istana ungu, Lin Yun tidak bisa menahan senyum. Ketika aura kematian yang dalam dan aura kehidupan yang dalam bergabung, asal naganya akan berubah menjadi aura nirwana. Pada saat itu, gerbang baru akan dibuka di hadapannya, tetapi dia tidak terburu-buru karena dia tahu dia tidak bisa terburu-buru. Aku akan menghabiskan sisa waktuku untuk memurnikan bulu gagak emas dan seni mengejar matahari ilahi. Lin Yun menghabiskan hampir setengah tahun di dalam alam tiga nyawa, namun hanya beberapa hari saja di dunia luar. Dia tidak bisa menyendiri untuk waktu yang lama, atau itu akan membuat orang curiga, karena banyak orang yang memperhatikannya di dalam sekte Dao Surgawi. Lil Purple berada di dalam Neter Orchid Kourtyar selama tujuh hari. Dia praktis akan muncul di malam hari. Tempat ini sangat besar sebagai salah satu dari tiga halaman, dengan lebih banyak murid daripada Puncak Zilei. Tapi dia tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Setiap kali dia berjalan melewati para murid suci, mereka akan merespon seolah-olah mereka tidak melihatnya. Dia telah menutupi dirinya dengan susunan spiritual sederhana yang dengan sempurna menyatu dengan lingkungan sekitar. Selama dia berhati-hati, bahkan seorang-orang suci semu pun tidak akan bisa menemukannya. Tapi ada juga kekurangannya karena dia tidak bisa bergerak, atau identitasnya akan terungkap. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke kolam Surgawi. Lil Purple berbalik untuk melihat ke arah barat daya Neter Orchid Kourtyar. Wajahnya berubah sebentar sebelum dia memutuskan, aku tidak bisa mengandalkan bajingan itu, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Tidak ada seorang pun di sana karena itu adalah tanah terlarang, dan mereka hanya akan membiarkan murid-murid suci masuk pada waktu tertentu. Kaki gunung ditutupi dengan bunga-bunga, dan gunung Anggrek Neter berada di depan. Baunya sangat harum. Kolam Surgawi terletak di pinggang gunung, dan tidak ada seorang pun di sana, selain dua diaken di kaki gunung. Lil Purple menutup matanya dan rune ungu dan emas bersinar di dahinya sebelum dia membukanya kembali. Ada reaksi. Lil Purple mengangguk pada Lil Red sebelum memasuki gunung Anggrek Neter di belakang kedua diaken. Di sisi lain, Lil Red berubah menjadi sinar hitam dan menyatu dengan kegelapan di sekitarnya. Ini benar-benar di kolam Surgawi. Lil Purple menjadi bersemangat ketika dia semakin dekat dan meningkatkan kecepatannya. Setengah cangkir teh kemudian, Lil Purple akhirnya melihat Celestial Pool yang legendaris. Udara di sana diselimuti oleh energi spiritual tetapi tidak bisa dianggap sebagai energi spiritual karena tidak ada bedanya dengan aura orang suci. Di dalam kabut yang menutupi seluruh kolam, samar-samar terlihat sesosok tubuh yang sedang duduk di dalamnya. Ada seseorang di sini. Lil Purple berhenti sejenak dan bersembunyi di balik batu, menggendong Lil Red. Ketika dia mengintip, dia tidak bisa menahan senyum, bukankah ini pelayan bajingan itu? Dia yakin bahwa Rune Ilahi Bulan Surya ada di dasar kolam Surgawi, jadi dia tidak terburu-buru. Dia punya banyak waktu untuk menunggu Bai Suying pergi sebelum mencari Rune Dewa Bulan Matahari. Saya akhirnya menemukannya. Tidak ada yang mengesankan tentang Neter Orchid Kourtyar. Lil Purple tersenyum dan sesekali mengangguk sambil menatap Bai Suying dalam kabut. Dia berkomentar, Lumayan. Tiba-tiba, percikan air bergemas saat jubah terbang dan menutupi tubuh telanjang Bai Suying. Adegan ini membuat Lil Purple mengangguk, dia benar-benar putih. Ketika Bai Suying selesai mengenakan pakaiannya, dia berpikir keras sebelum menoleh ke arah Lil Purple. Tapi tidak ada seorang pun di sana selain batu itu. Bahkan seorang sejen setengah langkah pun tidak bisa melihatku. Kau pikir kau bisa melihatku? Lil Purple tersenyum dan dia menatap lurus ke arah Bai Suying tanpa rasa takut. Di sisi lain, Bai Suying mengerutkan alisnya dengan kepala tertutup air. Lil Purple menjadi gugup saat dia bergerak lebih dekat dan tidak berani bergerak. Dia bahkan menahan nafas untuk mempertahankan ketenangannya. Tapi untungnya, Bai Suying hanya melirik dengan bingung sebelum dia pergi, yang membuat Lil Purple menghela nafas lega. Tapi sebelum Lil Purple bisa bereaksi, Bai Suying tiba-tiba berbalik dan mendorong telapak tangan, mendarat di dada Lil Purple. Ini membuat Lil Purple memuntahkan seteguk darah sebelum dia dikirim terbang. Ketika Lil Purple terbang, sosoknya muncul di udara. Dia mengenakan topeng Silver Moon saat dia muncul. Dia melayang di udara, dibalut cahaya bulan, dengan rambut peraknya yang tumbuh sampai ke pinggangnya. Bai Suying dengan dingin mempertanyakan, siapa kamu? Beraninya kamu mengganggu di Neter Orchid Kourtyard? Haha, permaisuri ini telah melalui berbagai bahaya, dan Neter Orchid Kourtyard bukanlah apa-apa. Lil Purple melayang di udara saat suaranya yang halus dan misterius bergema. Permaisuri, Bai Suying menjadi tidak yakin setelah mendengar apa yang dikatakan Lil Purple. Saya lahir sebelum surga, dan saya berusia 18 tahun. Setiap tahun untuk sebuah era, suara acuh tak acuh Lil Purple bergema. Siapa kamu? Bai Suying mengerutkan kening. Haha, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Aku adalah permaisuri pembantai surgawi tertinggi klan Phoenix dari 4 Laut, 8 Barents, 36 Surga, dan 72 Bumi. Lil Purple berkata dan melanjutkan dengan dingin, Nona, minggirlah, dan aku bisa memberimu kesempatan. Tapi aku hanya bisa membuatmu menderita jika kamu bersih keras-keras kepala. Omong kosong, Bai Suying tidak percaya apa yang dikatakan Lil Purple dan membumbung tinggi ke langit dengan cahaya kemasan dan perak yang bersinar darinya. Pada saat yang sama, aura menakutkan menyebar, dengan pupil matanya menjadi perak dan emas. Ini membuat Lil Purple takut, tetapi sosok hitam muncul di hadapannya dan bertarung langsung dengan Bai Suying. Setelah pertukaran, sosok hitam itu dikirim terbang menjauh. Itu adalah seekor kucing gemuk. Seekor kucing dan seorang gadis kecil. Bai Suying tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, jadi Zhang Yue tidak berbohong. Kamu adalah pelakunya. Wajahnya tenang, tapi pupil matanya memancarkan aura menakutkan dengan pancaran cahaya suci yang terpancar darinya. Lil Red segera ingin berubah menjadi bentuk ranaga kuno untuk menghentikan Bai Suying dan membiarkan Lil Purple pergi. Lil Purple juga khawatir, dan dia bisa merasakan aura kuno yang tersegel di dalam tubuh Bai Suying. Dia menggendong Lil Red dan menyembunyikan aoranya sebelum dia melarikan diri. Lari. Saat tatapan Bai Suying berkedip, dia menarik kembali aura sucinya. Dia ingin melihat siapa lagi yang ada di sana karena Zhang Yue menyebutkan bahwa ada seorang pria selain seorang gadis kecil dan seekor kucing, dan pria itu adalah dalangnya. Dia benar-benar ingin tahu siapa yang begitu berani menggunakan namanya untuk menulis puisi bejat seperti itu. Bai Suying perlahan-lahan mengikuti di belakang Lil Purple dan Lil Red, yang dengan cepat meninggalkan Neter Orchid Kourtyar. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Lil Purple tampak akrab dengan Neter Orchid Kourtyar, dan dia tidak mengkhawatirkan siapapun yang menghalanginya. Apa yang dia lakukan di Neter Orchid Kourtyar? Bai Suying menjadi waspada. Tapi wajahnya segera berubah karena Lil, ungu dan Lil, merah melarikan diri menuju puncak Zilei, langsung membuatnya teringat pada Ye Qingtian. Ketika dia memikirkan Ye Qingtian, noda jijik muncul di wajahnya. Dia bodoh untuk percaya bahwa Ye Qingtian telah berubah, hanya untuk dibodohi oleh Ye Qingtian dan Wang Muyan. Dia tenang ketika dia mendengar bahwa Ye Qingtian telah menjadi juara grup D, tetapi hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berfluktuasi ketika dia melihat puncak Zilei. Sayang sekali. Bai Suying menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia berencana untuk menghentikan Lil, Purple dan Lil, Red sebelum mencapai puncak Zilei. Cahaya kemasan bersinar dari punggung Lin Yun di dalam alam tiga nyawa saat sepasang sayap emas dengan lebar sayap sepuluh kaki muncul di belakang Lin Yun. Lin Yun tampak seperti dewa. Tapi dia tiba-tiba membuka matanya, dan wajahnya berubah, Lil, Purple. Dia bisa merasakan bahwa Lil, Purple dalam bahaya, dan dia segera meninggalkan alam tiga nyawa dan meraih pedang pemakaman bunga sebelum menyerbu keluar. N, Bab 1943 tak berper. Sepuluh mil jauhnya dari puncak Zilei, Bai Suying tiba-tiba melepaskan auranya pada transformasi ke sembilan dari panggung Nirwana, memancarkan cahaya dari tubuhnya yang tampak seperti lampu. Di bawah topeng Silver Moon, Lil, Purple memuntahkan seteguk darah, dengan wajahnya menjadi pucat. Dia mengeluarkan batuk dan tampak tak berdaya saat ini. Mengapa gadis ini begitu menakutkan? Dia telah meremehkan Bai Suying. Jika orang lain mengambil telapak tangan Bai Suying secara langsung, orang itu pasti akan kehilangan nyawanya di tempat. Hanya dengan sekilas, dia bisa tahu bahwa Bai Suying berpengalaman dalam bertarung, dan dia adalah orang yang kejam yang bertujuan untuk mengambil nyawa lawannya saat bergerak. Tampaknya dia tidak berbohong ketika dia memberitahu Lin Yun bahwa dia telah membunuh banyak orang. Tepat ketika Bai Suying dengan cepat mengejar Lil, Purple, yang terakhir berbalik, membentuk segel dengan rune suci yang mengalir keluar, dan membuat lukisan, Puji Phoenix. Ketika lukisan itu terbuka, seekor burung Phoenix yang hidup muncul dengan aura pedang yang menakutkan yang terkumpul dalam kobaran api. Seorang spiritualis suci, Bai Suying berhenti, menatap Lil, Purple dengan terkejut. Huff, saya adalah seorang spiritualis suci sejak lahir. Jika Anda bijaksana, Anda harus berlutut dan menjadikan saya sebagai tuan Anda. Kamu mungkin memiliki kesempatan seperti itu. Lil, Purple menarik lengannya di depan dadanya dan tidak terlihat terluka. Oh, Bai Suying sudah menyadari bahwa Lil, Purple memasang tampang yang kuat. Melihat Bai Suying masih mendekat, Lil, Purple dalam hati mengutuk dan menjentikkan jarinya, melepaskan burung Phoenix. Dia dengan dingin berkata, Aku sudah bergerak, dan sudah terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Tetapi ketika burung Phoenix hendak mendekati Bai Suying, benang-benang terbang keluar dari tubuhnya, dan burung Phoenix mulai hancur saat tangannya berubah. Tidak butuh waktu lama bagi burung Phoenix untuk direduksi menjadi rune suci sebelum menghilang, dan semuanya berlangsung terlalu cepat. Bai Suying dengan mudah menyelesaikan diagram suci yang dapat menyebabkan luka pada seorang saint setengah langkah. Bagaimana ini mungkin? Lil, Purple terkejut bahwa Bai Suying juga mahir dalam rune spiritual, dan pencapaiannya tidak lemah. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari gadis suci Anggrek Neter? Tapi yang mengejutkannya adalah metode Bai Suying dalam menyelesaikan diagram sucinya. Siapa kaki tanganmu yang lain? Bai Suying melayang di udara dengan rambut tergerai seperti air terjun. Kamu telah menguasai tangan ulat sutra surgawi dengan cukup baik, tetapi ada tiga kekurangan di dalamnya, dan itu tidak sempurna. Kedalaman tangan ulat sutra surgawi tidak terletak pada kecepatan, tetapi lambat. Selambat mungkin, seperti hujan halus dan air yang mengalir. Lil, Purple masih menyendiri, bahkan setelah diagram saintnya dihancurkan. Kau benar-benar tahu tentang tangan ulat sutra surgawi. Siapa kamu? Emosi Bai Suying berfluktuasi untuk pertama kalinya. Apa maksudmu? Aku mengetahuinya. Ini dengan santai dibuat oleh saya di masa lalu, dan ada 108 transformasi. Meski begitu, hanya gerbang takdir surgawi Sto Sanfei Transformation dan tangan perisur gawil lembah bunga segudang yang bisa dibandingkan dengannya, Lil, Purple mencipir. Omong kosong. Bai Suying terkejut dalam hati, tapi dia tidak menghentikan serangannya. Dia mengambil langkah maju dan muncul di hadapan Lil, Purple. Setelah 10 bentrokan aneh kemudian, Lil, Purple dikirim terbang dengan telapak tangan darinya. Bai Suying tidak melanjutkan serangannya dan berkata, berhentilah melawan dan lepaskan topengmu. Anda hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan saya. Telapak tangan itu tadi adalah telapak tangan naga, dan kamu tidak akan bisa pulih darinya dalam waktu dekat. Lil, Red, Lil, Purple berteriak. Tepat ketika Bai Suying bingung, sinar hitam melesat. Lil, Red mengeksekusi teknik bela diri, memaksa Bai Suying untuk bertukar telapak tangan dengan kucing. Cakar kucing itu akan berubah menjadi kepalan tangan dan cakar. Teknik bela diri yang langka ini berganti-ganti antara kepalan tangan dan cakar, dan Auman Naga juga mengiringi setiap serangan. 10 jurus kemudian, Lil, Red mengeong sebelum mendorong telapak tangannya ke bawah, dan telapak tangannya menjelma menjadi cakar naga. Cahaya menyatu membentuk cakar naga di sekelilingnya sebelum terbang ke arah Bai Suying. Ketika Bai Suying bergerak dan menghancurkan cakar naga itu, Lil, Ungu, telah melarikan diri dengan Lil, Merah. Ketika dia melihat bahwa mereka akan memasuki puncak Zilei, Bai Suying tenang dan tenang, tangannya membentuk segel, dan dia berteriak, belenggu pengunci naga. Cahaya di sekitar Bai Suying menyebar seperti benang. Sepertinya gerbang kuno telah terbuka di belakangnya, dan beberapa belenggu melesat, mengejar Lil, Ungu, dan Lil, Merah, mencapai mereka dalam sekejap mata. Saat itu, getaran pedang bergema, dan pedang turun dari langit, mengeksekusi teknik pedang yang memutuskan semua belenggu. Siapa itu? Wajah Bai Suying berubah. Orang ini pasti jenius karena orang ini bisa memanipulasi pedang dari jauh dan menghancurkan teknik rahasianya. Tapi dia tidak menerima balasan, dan pedang itu terbang ke arah Bai Suying setelah memutuskan belenggu. Niat pedang yang diberdayakan pada pedang telah mencapai ketinggian yang menakutkan, dan gelombang kejut dari bentrokan itu menyebabkan tanah di sekitarnya hancur dengan puing-puing berterbangan. Saat pedang itu menyerang, Bai Suying terpaksa mundur sepuluh langkah. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menghunus pedangnya, mengaktifkan roh kemuliaan dan menjatuhkan pedang yang masuk. Sebuah pedang kembali ke kaki puncak Zilei, dan Lin Yun menyarungkan pedang pemakaman bunga. Pada saat yang sama, suara kuda yang berderap bergema. Itu adalah Lil, Merah, yang mengambil wujud kuda naga darah, jingan, aku akan mati jika kau masih tidak datang. Lil, Purple melepas topeng Silver Moon dan menatap Lin Yun dengan tatapan menyedihkan. Melihat keadaan Lil, Purple, Lin Yun merasa sakit hati, tapi ini bukan waktunya baginya untuk menanyakan hal itu sekarang. Dia berkata, masuklah ke dalam alam rahasia Ziyuan terlebih dahulu. Setelah Lil, Merah dan Lil, Ungu memasuki alam rahasia Ziyuan, hati pedang naga biru Lin Yun merasakan aura Bai Suying sebelum dia bisa kembali ke puncak Zilei. Mengetahui sudah terlambat baginya untuk pergi, Lin Yun mengembalikan pedangnya ke kotak pedang dan duduk bermeditasi. Bai Suying turun dari langit beberapa tarikan napas kemudian dan terkejut melihat Ye Qingtian. Kakak senior Bai, Lin Yun tampak terkejut saat melihat Bai Suying. Ye Qingtian, apa yang kamu lakukan di sini? Bai Suying bertanya, seharusnya aku yang bertanya pada kakak senior Bai. Aku adalah murid kepala dari puncak Zilei, jadi mengapa aku tidak bisa berada di sini? Ngomong-ngomong, kenapa kau ada di sini larut malam begini? Lin Yun tersenyum. Bai Suying tidak repot-repot berbicara dengan Ye Qingtian. Tatapannya tertuju pada kotak pedang aneh itu. Tepat ketika dia ragu-ragu apakah dia harus meminta Ye Qingtian untuk membukanya, Lin Yun tersenyum dan melangkah maju, ini kotak pedangku. Kakak senior tertarik dengan itu. Saat Lin Yun berbicara, dia membuka kotak pedang dan memperlihatkan pedang pemakaman bunga. Bai Suying kecewa karena itu tidak seperti yang dia harapkan. Kemudian lagi, karena orang itu bisa memutuskan belenggu pengunci naga miliknya, kekuatannya setingkat dengan miliknya. Bahkan jika Ye Qingtian menjadi yang pertama di grup D, dia seharusnya tidak memiliki kekuatan itu dan tidak layak dicurigai. Kakak senior, mengapa Anda tidak duduk di dalam puncak Zilei karena Anda ada di sini? Aku juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan kesalahpahaman kita, kata Lin Yun sambil menutup kotak pedang. Tidak ada kesalahpahaman. Bai Suying menolak. Dia mungkin memasuki puncak Zilei jika dia tidak melihat Ye Qingtian di sini, tapi tidak perlu karena dia ada di sini. Selalu seperti inilah dia, dan dia akan memburuk suasana hatinya jika dia melihat seseorang yang tidak dia sukai. Bayangan yang hilang menggantung miring di atas air dangkal yang jernih. Aroma rahasia tercium di senja yang diterangi cahaya bulan. Nama kakak senior terkait dengan puisi nyanyian bunga plum, dan Anda juga menggunakan pedang yang terkait dengannya. Tepat ketika Bai Suying berbalik, suara Lin Yun bergema, membuat Bai Suying mencibir dalam hati karena bukan itu arti dibalik namanya. Tapi saat dia melafalkan puisi itu, itu masuk akal. Untuk beberapa alasan, dia berhenti dan ingin mendengar bagaimana tanggapan Ye Qingtian. Dia berbalik dan berkata, itu bukan arti dibalik nama saya. Wajah Lin Yun membeku saat melihat Bai Suying berhenti. Dia hanya bersandiwara, dan dia tidak menyangka Bai Suying akan benar-benar berbalik untuk mendengarkannya. Ini membuatnya tersenyum pahit karena dia sedang terburu-buru untuk memeriksa luka lil, purple dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan Bai Suying. Dia dengan canggung tersenyum, jadi ini kesalahpahaman. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Bai Suying bingung dengan jawaban Ye Qingtian. Jika dia ingat dengan benar, Ye Qingtian tidak akan berhenti berbicara dengan mudah. Jadi apa yang dia maksud dengan mari kita berpura-pura tidak mengatakan apa-apa. Kakak perempuan, kau tidak akan pergi. Lin Yun berkata tepat ketika Bai Suying ragu-ragu, ini secara alami menyebabkan emosinya berfluktuasi. Dia selalu menyendiri, tetapi untuk beberapa alasan, emosinya sangat berfluktuasi sejak Ye Qingtian kembali. Bai Suying tertegun sejenak sebelum dia dengan dingin menatap Lin Yun, kamu pikir aku ingin datang. Ye Qingtian, aku akan pergi sekarang, dan aku tidak akan mendekati puncak Zilei lagi. Ketika Bai Suying berbalik dan menghilang, Lin Yun menghela nafas karena dia tahu kesalahpahaman mereka semakin dalam. Tapi dia tidak bisa diganggu tentang itu dan kembali ke kediamannya sebelum memasuki alam rahasia Ziyuan dan bergegas ke pohon Phoenix. Lil, Purple sedang duduk di bawah pohon Phoenix dengan mata terpejam. Ketika dia merasakan pendekatan Lin Yun, dia membuka matanya dan berkata dengan jijik, bajingan, seperti yang diharapkan dari Anda untuk menjadi begitu tidak berperasaan. N. Bab 1944 Phoenix Lin Yun tidak berminat untuk bercanda dengannya dan mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangannya. Tapi wajahnya segera berubah karena lukanya serius. Fisik Lil, Purple direkonstruksi dengan tulang sejati naga biru, dan itu bukan fisiknya yang sebenarnya. Jadi fisiknya ini lemah. Dia bertanya, kamu pergi ke kolam surgawi. Ya, Lil, Purple mengangguk lemah ketika dia melihat ekspresi Lin Yun. Lin Yun sudah memperkirakan hal ini, dan dia pergi ke belakangnya untuk mengobati lukanya dengan tulang naga biru miliknya. Di dalam tubuh Lil, Purple, ada dua niat bela diri, niat es dan niat api, terjalin di dalam tubuhnya seperti jarum yang tertancap di organ dalamnya. Banyak rune suci terukir pada jarum-jarum itu, membuatnya terlihat lebih menakutkan. Jika dia mengobati luka-luka seperti itu sendiri, dua elemen ekstrim bisa meledak jika dia ceroboh, dan bahkan seorang saint setengah langka akan kehilangan nyawanya. Tapi dia tidak bisa menyingkirkan jarum-jarum dengan aura naga biru itu sendirian. Dia harus menggunakan niat pedang astral sebelum menggunakan aura naga biru untuk menyembuhkan lukanya. Dengan demikian, dia harus melakukan banyak hal, secara bersamaan membagi pikirannya menjadi tiga. Tidak butuh waktu lama untuk dahinya berkeringat saat dua elemen ekstrim dikeluarkan dari tubuh Lil Purple. Satu jam kemudian, Lil Purple memuntahkan seteguk darah. Wajahnya masih pucat, tapi kulitnya lebih baik dari sebelumnya. Dia berdiri dan bergerak sebelum tertawa kecil, Lin Yun, aku baik-baik saja sekarang. Tapi Lin Yun berdiri dan perlahan mendekati Lil Purple. Melihat ini, Lil Purple dengan lemah berkata, sebelum dia bisa lari, aku. Aku. Baik-baik saja sekarang. Tapi Lin Yun mengabaikannya dan mencengkeram pinggangnya sebelum dia mulai memukul pantatnya. Dia tidak menahan diri dalam pukulannya, yang membuat Lil Purple menjerit kesakitan. Lepaskan aku. Lepaskan aku, bajingan. Lil Purple mencoba merontah sekuat tenaga, tapi Lin Yun harus memberinya pelajaran dan tidak menahan diri sama sekali. Maafkan aku. Aku telah menyadari kesalahanku, jadi tolong biarkan aku kecewa. Setengah dupa kemudian, Lin Yun berhenti dan menurunkan Lil Purple. Hal ini membuat Lil Purple meringkup dan gemetar ketakutan, tidak berani duduk karena pantatnya sakit. Tapi Lin Yun tetap diam dan tidak berminat untuk berbicara. Saya telah menyadari kesalahan saya. Lil Purple menghampiri Lin Yun dan berkata dengan sedih. Pada akhirnya, hati Lin Yun menjadi lembut dan dia berbalik untuk melihat ke arah Lil Purple. Lil Purple telah dipenjara di dalam kotak pedang selama seratus ribu tahun dan jiwanya telah dipelihara di dalam lautan kesadarannya. Adapun fisiknya, itu ditempa kembali dengan tulang sejati naga biru, jadi tidak meremehkan untuk mengatakan bahwa dia bisa setengah dianggap sebagai putrinya dan Lin Yun tidak akan ragu untuk melindunginya berkali-kali. Siapa yang melakukannya? Lin Yun bertanya dengan tata pandingin. Bahkan jika dia memukuli Lil Purple, dia masih peduli padanya dan sudah waktunya baginya untuk membalas dendam setelah memberinya pelajaran. Bai Suying? kata Lil Purple. Wajah Lin Yun berubah karena dia berpikir bahwa seorang senior di dalam meter Orchid Courtyard akan melakukannya. Tapi dia tidak menyangka pelakunya adalah Bai Suying. Beri aku topeng Silvermoon. Dia mungkin masih belum pergi jauh, kata Lin Yun. Jangan, kata Lil Purple. Dia tidak bisa disalahkan. Akulah yang ceroboh kali ini. Jadi jangan bunuh dia. Lin Yun tersenyum, siapa bilang aku ingin membunuhnya. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Aku harus melakukan sesuatu karena dia telah melukaimu dengan parah. Jika tidak, orang lain akan berpikir bahwa kita adalah orang yang suka memaksa. Itu kesalahanku. Lil Purple berkata dan segera menjelaskan pengalamannya di Celestial Pool. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lil Purple, Lin Yun tersenyum, kalau begitu kamu benar-benar tidak bisa menyalahkannya untuk itu. Setelah mengalami apa yang dilakukan Ye Qingtian, Bai Suying tidak akan ragu-ragu untuk bergerak melawan mereka yang berani mengintipnya. Tapi Lil, Purple bodoh untuk berdiri di sana dan membiarkan Bai Suying menyerangnya. Karena dia bisa ditempatkan pada level yang sama dengan gadis suci Yin Surgawi, ini membuktikan bahwa dia tidak sederhana. Lin Yun juga tidak menganggap kata-katanya sebagai lelucon ketika Bai Suying mengatakan bahwa dia telah merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan dia berhati-hati terhadapnya. Dibandingkan dengannya, Lil Purple sangat mengemaskan. Dia masih harus berpura-pura menyendiri, bahkan ketika menerima pukulan dan mengaku ingin membimbing Bai Suying dalam teknik bela dirinya. Memikirkan hal itu, Lin Yun tidak bisa menahan tawa, Bai Suying kejam. Dia berlatih tangan ulat sutra surgawi, jadi kamu bisa dianggap sebagai leluhurnya. Tapi dia menggunakannya untuk melawanmu. Aku hanya ceroboh dan terluka karena tidak bisa menghindar tepat waktu, Gumam Lil Purple tersipu. Aku ingin menjadikannya pelayanmu, jadi aku tidak boleh terlalu berat dengan gerakanku, atau aku akan membunuhnya. Namun, kau menghinaku sekarang. Kau bajingan, kata Lil Purple, dan dia bahkan melemparkan kesalahan pada Lin Yun. Baiklah, ini semua salahku. Berhenti menangis, kata Lin Yun, melihat Lil Purple hampir menangis. Huff, ini semua salahmu. Kamu memukul pantatku begitu keras sehingga aku tidak bisa duduk sekarang. Aku adalah permaisuri pembantai surgawi tertinggi, dan beraninya kau memukul pantatku. Lil Purple awalnya tidak bisa menangis, tapi dia berteriak saat dia berbicara dan memukul Lin Yun dengan tinjunya. Di sisi lain, Lin Yun memasang ekspresi lembut saat dia membiarkan Lil Purple memukulnya. Saat dia lelah, dia tersenyum, aku benar-benar berharap kamu berbohong padaku berkali-kali. Aku tidak berharap kamu menjadi permaisuri, dan aku hanya berharap kamu bisa menjadi seperti anak-anak lainnya. Huff, bagaimana mungkin anak-anak lain bisa dibandingkan denganku? Aku terlahir luar biasa dan dari klan Phoenix ilahi, kata Lil Purple. Apa yang kamu lihat? Lin Yun tiba-tiba mengeluarkan kuali dari gelang interspasial sebelum dia bisa menyelesaikannya. Kuali Astral Surgawi berisi hampir 20.000 kg cairan suci naga sejati. Karena merepotkan untuk menampungnya, Lin Yun segera membungkusnya dengan kuali. Kemudian lagi, dia harus mengembalikan kuali itu setelah menggunakannya. Cairan suci naga sejati. Mata Lil Purple bersinar terang saat dia melompat ke kuali. Melihat cairan merah, dia membelalakan matanya dengan tidak percaya saat dia menatap Lin Yun. Ini adalah kelas yang sangat tinggi. Lin Yun, bagaimana kau bisa mendapatkan begitu banyak? Lin Yun hanya menanggapi dengan senyuman. Ekspresi Lil Purple memberinya rasa puas. Bagaimanapun, dia hampir menghabiskan semua 8 juta poin kontribusi untuk cairan suci naga sejati. Lil Purple terbang dan mencium pipi Lin Yun. Berapa banyak yang ada? Hampir 20.000 kg, Lin Yun tersenyum. Itu bagus. Lil Purple dengan senang hati melompat-lompat di atas kuali. Tetapi ketika dia duduk di atas kuali karena kebiasaan, dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Aduh. Ada apa? Lin Yun bertanya. Ini semua salahmu. Lil Purple memelototi Lin Yun. Oh, begitu. Pantatmu sakit. Kamu masih membicarakannya. Lil Purple memelototi Lin Yun, melakukan yang terbaik untuk memasang ekspresi galak. Tapi dia terlalu cantik, dan ekspresi galaknya hanya membuatnya terlihat lebih mengemaskan. Huff. Aku akan memaafkanmu. Ayo kita pergi dan menyirami pohon itu. Lil Purple berbalik untuk melihat pohon muda pohon phoenix dengan penuh harap. Jika pohon itu tumbuh, aku juga akan tumbuh bersamanya. Pada saat itu, aku akan menjadi sangat cantik. Lin Yun hanya tersenyum ramah dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Huff. Ada apa dengan tatapanmu itu? Apakah kau tidak percaya padaku? Penampilan asliku lebih cantik dari Suzyow dan Yueweimu, kata Lil Purple dengan serius. Aku percaya padamu, Lin Yun tersenyum dan ikut tertawa. Huff. Itu lebih seperti itu, kata Lil Purple dengan kepala terangkat. Selama beberapa hari berikutnya, mereka tinggal di alam rahasia Ziyuan, dengan fokus pada pohon phoenix. Pohon itu rapuh, dan tidak mudah untuk membiarkannya menyerap semua cairan suci naga sejati. Ini adalah pengalaman yang membuka mata bagi Lin Yun saat dia tinggal di samping dan belum pernah mendengar tentang menyirami pohon phoenix dengan cairan suci naga sejati. Dia hanya tersenyum saat dia menatap Lil Purple, berharap dia bisa tumbuh dengan bahagia seperti pohon phoenix. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, di dalam halaman Anggrek Neter, pendekar pedang Giyok Surgawi memanggil Bai Suying. Ketika Bai Suying mendengar apa yang dikatakan tuannya, dia benar-benar tercengang saat dia bertanya, Tuan, Anda ingin saya pergi ke puncak Zilei dan mencari Ye King Tian? Apakah ada masalah dengan itu? Atau apakah Anda ingin saya mengundangnya sendiri? Pedang Giyok Langit bertanya dengan rasa ingin tahu. N. Bab 1945 Bai Suying 1. Istana Giyok Surya Ini adalah kediaman dari pendekar pedang Giyok Surgawi yang berada di dalam halaman Anggrek Neter. Istana itu diselimuti oleh cahaya suci, dan pedang Giyok Surgawi duduk di atas platform batu yang melayang. Area di bawah panggung batu dikelilingi oleh sungai, dan sebuah lukisan kuno yang digantung di dinding di belakang pedang Giyok Surgawi suci, membuatnya tampak bermartabat. Wajah Bai Suying berubah setelah mendengar apa yang dikatakan tuannya, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Setengah bulan yang lalu, dia bersumpah di hadapan Ye Qingtian bahwa dia tidak akan pernah melangkah ke puncak Zilei selama sisa hidupnya, dan dia bahkan tidak akan mendekati puncak Zilei dalam radius 10 mil. Tetapi tuannya memintanya untuk mengundang Ye Qingtian, yang tidak dapat diterima. Bagaimanapun, itu tidak ada bedanya dengan menamparkan wajahnya. Saya tidak punya niat itu, kata Bai Suying dengan kepala menunduk. Suci pedang Giyok Surgawi selalu tegas, dan kata-katanya sudah serius. Tapi dia tidak tahu bahwa Suci pedang Giyok Surgawi bingung. Dia tahu kepribadian muridnya. Muridnya sombong, tapi dia jarang mengungkapkannya dan tidak akan meremehkan murid dalam biasa karena identitasnya sebagai gadis Suci. Bai Suying tidak memperlakukan identitasnya sebagai gadis Suci Anggrek Neter dengan serius. Apakah Anda khawatir tentang apa yang dia katakan? Aku memang mendengar beberapa hal tentang dia, dan dia tidak berubah bahkan setelah kembali. Aku dengar dia masih mengganggumu, kata gadis Suci Giyok Langit. Aku tidak menyukainya, kata Bai Suying dengan jujur. Aku tahu kamu tidak menyukainya, tapi cukuplah dia menyukaimu. Jadi dia akan datang jika kamu mengundangnya, dan kamu tidak perlu bersikap sopan. Kamu hanya perlu mengundangnya, dan petapa agung asal naga tidak akan mengatakan apa-apa tentang hal itu, kata orang Suci pedang Giyok Surgawi. Ini menempatkan Bai Suying dalam posisi yang sulit. Ini tidak seperti di masa lalu, dan dia bisa dengan mudah menyelesaikannya. Tapi dia mengalami kesulitannya, dan dia bisa membayangkan kesombongan di wajah Ye King Tian saat dia pergi. Dia akhirnya setuju, saya akan menanganinya dengan baik. Dia menyetujuinya untuk saat ini dan berencana untuk membiarkan orang lain yang melakukannya. Pendekar pedang Giyok Surgawi mengetahui niatnya dan berkata, kamu harus melakukannya sendiri. Tujuh hari dari sekarang, saya akan memanggil setiap pendekar pedang potensial di sini untuk membimbing mereka secara pribadi, dan Ye King Tian harus hadir, apapun yang terjadi. Alasan mengapa saya memberikan tugas ini kepada Anda adalah karena dia menyukai Anda. Dengan cara ini, petapa agung asal naga tidak akan bisa mengatakan apa-apa tentang itu, jadi saya akan bisa menghadapinya. Bai Suying dalam hati terkejut. Dia ingin tahu apa yang dilakukan Ye King Tian untuk membuat tuannya dan petapa agung asal naga menaruh opini yang begitu tinggi terhadapnya. Ye King Tian hanya berada di tahap kematian mendalam. Bahkan jika dia adalah juara grup D, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan para jenius di grup Tian. Bahkan jika Ye King Tian pergi ke pagoda roda Surgawi, tidak mungkin dia bisa mengejar para jenius di fase akhir tahap Nirwana. Tuan, apakah ada yang perlu dikhawatirkan tentang petapa agung asal naga? Bai Suying bertanya. Dia mungkin berbicara tentang petapa agung asal naga, tapi dia ingin mengurangi keberadaan Ye King Tian di dalam pedang Giyok Surgawi. Sekarang berbeda, kata suci pedang Giyok Surgawi menghela nafas. Dia telah menjadi murid terpencil dari orang suci pedang Giyok asal naga. Karena Ye King Tian telah menjadi murid terpencil dari petapa agung asal naga, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika ada orang lain yang mencoba merekrutnya. Dalam kasus yang serius, itu mungkin menjadi insiden mengabaikan petapa agung asal naga. Murid yang terpencil. Bai Suying terkejut. Bahkan dia bukanlah murid terpencil dari suci pedang Giyok Surgawi, namun Ye King Tian selangkah lebih maju darinya, yang terlalu sulit dipercaya. Baru saja beberapa bulan sejak pertemuan diskusi pedang terakhir. Pedang Giyok Surgawi mengingatkan, kami akan puas dengan itu. Tidak perlu merendahkan diri atau melawan hatimu. Kamu hanya perlu mengundangnya. Jika petapa agung asal naga mengatakan sesuatu, aku akan mengatakan itu adalah niatmu. Bai Suying mengertakan gigi dan akhirnya mengangguk. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu, dan dia tidak punya pilihan karena suci pedang Giyok Surgawi mengatakannya tiga kali. Ketika Bai Suying pergi, alisnya masih berkerut. Di dalam puncak Zilei, Lin Yun menghabiskan setengah bulan di dalam alam rahasia Ziyuan, dengan fokus pada pemeliharaan pohon Phoenix dengan Lil Purple. Di waktu luangnya, dia akan berlatih pedang kunang-kunang ilahi dan menstabilkan kultivasinya di saluran ketujuh dari tahap kematian mendalam. Kadang-kadang, dia akan mempelajari tangan ulat Sutra Surgawi dari Lil Purple dan menghabiskan waktunya dengan cukup santai. Dia perlu bersantai setelah menghabiskan waktu yang begitu lama di dalam alam tiga nyawa untuk mencerna hasil panennya. Lin Yun, lihat, pohon Phoenix telah tumbuh, kata Lil Purple. Ketika Lin Yun membuka matanya, energi kematian di dalam pupil matanya menghilang saat bunga nether muncul dan menghilang di sekelilingnya. Dia telah mencapai tahap ke-10 dari Sutra Pedang Langit Ilahi, dan energi kematian yang dia genggam telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Saat Lin Yun mengangkat kepalanya, dia melihat Lil Purple dengan penuh semangat melihat ke arah pohon Phoenix, dan pohon itu telah tumbuh setinggi dia. Pohon Phoenix telah tumbuh setinggi telapak tangan hanya dalam waktu setengah bulan, penuh dengan energi spiritual. Menurut apa yang dikatakan Lil Purple, alam rahasia Ziwan dulunya adalah tanah suci di masa lalu, dan itu adalah tanah suci yang bisa dipindahkan yang bisa dibawa di punggung seseorang dalam bentuk kotak pedang. Kemudian lagi, itu masih jauh untuk dianggap sebagai tanah suci. Seluruh alam rahasia Ziwan sunyi, selain wilayah di sekitar pohon Phoenix. Kamu sudah selesai menggunakan semua cairan suci naga sejati. Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, begitu cepat. Lin Yun bertanya dengan nada terkejut. Lil, Purple tersenyum, masih baik-baik saja. Nutrisi terbaik dari pohon Phoenix adalah abu Phoenix setelah mengalami kelahiran kembali. Cairan suci naga sejati juga bekerja dan akan terus tumbuh. Setelah tumbuh setinggi tujuh kaki, pohon Phoenix akhirnya akan hidup kembali. Saya mendengar bahwa pohon Phoenix adalah harta karun, dan sebuah cabang pohon dapat dijual dengan harga yang sangat mahal. Bahkan daunnya bisa digunakan untuk meningkatkan kultifasi, dan juga bisa digunakan sebagai daun teh, tanya Lin Yun dengan matanya berbinar. Tapi Lil, Purple segera berdiri di depan pohon muda pohon Phoenix dan bertanya, apa yang kamu coba lakukan? Ini masih anak-anak, jadi kamu tidak boleh merusaknya. Lin Yun tidak bisa menahan senyum saat melihat pemandangan ini karena Lil, Purple juga masih kecil. N